Intro Hujan yang terus mengguyur Kabupaten Sika selama dua hari mengakibatkan Jalan Trans Utara Pulau Flores yang menghubungkan enam kabupaten putus total. Hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah daerah setempat. Beginilah kondisi Jalan Trans Flores di Desa Kolisa, Magepanda Sika yang putus total akibat dihantam banjir setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di daerah itu. Warga sekitar pun berinisiatif membuat jalan alternatif, namun setiap warga melintas harus membayar uang kepada warga berjaga di lokasi tersebut. Warga setempat mengatakan putusnya jalan tersebut akibat banjir dan hujan yang mengguyur Kabupaten Sika selama dua hari. Jalan ini putus dari kapan? Dari tadi malam jam 11. Itu kenapa dia putus? Karena banjir, hujan lebar. Ini tagi uang ini alasannya? Tagi uang ini mau rehabilit kembali jalan ini. Rehap sejarah darurat atau seperti apa? Darurat. Kalau untuk biaya perkendaraan seperti apa? Perkendaraan per motor Rp 5.000, per mobil Rp 2.000. Jalur Trans Utara merupakan jalur alternatif yang menghubungkan enam kabupaten di Pulau Flores di antaranya, Kabupaten Sika, Ende, Ngada, dan Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Hingga saat ini enam kabupaten di Flores terisolir warga berharap pemerintah, daerah, dan pusat segera memperbaiki jalan ini. Dari Sika, Joni Nura, Tim Ainews memberitakan.